Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin simulator lagi jadi ya jika dilihat di pojok kiri atas udah versi 3.0 berarti udah ada update teman-teman kita bakal mainin update-nya sekarang karena udah pasti chapter 2 sudah dimulai kita akan bersiap-siap memulai chapternya ya kita cek disini wuhh banyak yang baru nih chapter 2 sosis syak dan pecinta makan sudah banyak-banyak banyak guys laris manis video kali ini kita bakal selesaiin ketiga-tiganya ya oke saya lihat dulu ini stoknya udah terisika semua saya supaya kalau setinggalin aman nggak ngaruh juga sih ya oke kita buku hit oke keulang nih sensifitasnya keulang ya keatur ulang maybe ini harusnya nah kita pergi ke luar kota oke ayo kita bisa menyelesaikan 3 misi sekarang ya dan kita lihat oh udah buka teman-teman warnet town area A oke tapi kita cari dulu ada misi kah di sebelah sini atau misinya di area warnet town semua oke oh ini ada satu kita bicara ledun oke hey lu nama gue ledun bisa nggak tolongin gue bantuin gue sama sesuatu bantu apa gue mau lu bantuin gue kirim surat ini penting banget jadi tolong gue ya sekalian nih gue kasih duit buat ongkir oke by the way gue hampir lupa ada kata sandinya juga kata sandinya itu suapan pertama untuk kalian oke oke deh kalau gitu gue titip ya thank you lihat titip barang kemana nih ya cuman 100 ratus lagi ongkirnya titip barang kemana jurnal case temukan penerima surat Oke apakah masih di daerah sini kalau enggak ada kita langsung explore aja ya warnet town udah ada main basket ya di sini guys nanti kita bakal coba juga Oke kita bisa masuk warnet town area A karena saya dulu juga udah pernah main warnet live dan saya bahkan record teman-teman cuman kita eh saya nggak apa saya hapus semua videonya karena masalah internal ya Oh oke Oh di sini warnet kita guys harusnya Oh sekarang belum warnet ya masih dijual Oke uh saya bisa nih luas banget saya harus cari penerima kita sambil keliling Oke sama dulu juga enggak bisa dimasukin sini eh dulu bisa loh dimasukin sini masuk ke sini kita Oke terus ini dulu itu toko ini temen-temen apa si lambat sekarang belum masih gudung kosong ini toko alien tapi sekarang lu toko furniture ya berapa harganya waduh mahal cowok ada ini lagi Oke thank you kita keliling ya harusnya ada misi disini Oke ini ada toko tanaman toko laut musik ini harganya mahal kah oke kayaknya ini untuk rumah atau untuk ini tonton atau untuk kantin kita disini ada Oh ini dia ada polisi Halo polisi Halo ada yang saya bisa bantu kami datang untuk menuju apa ini menunjung orang yang ditangkap Oh mengunjungi orang yang ditangkap kemarin Oke silahkan kesini tapi cuma bisa masuk satu seseorang ya Oh ya sudah kamu aja yang masuk karena kamu lebih tahu tentang masalah ini Oke kita masuk ke kantor polisi Oh ini ada orang mencurigakan yang kita kalahkan aku kesini untuk bertanya apalagi yang lu mau tanya tentang orang dalam lu mau nanya apaan tanya tentang orang dalam orang dalam menanda jangan bohong enggak ada bohong gua dan kalaupun gua ada kenapa gue mau ke stok lu lu kata gue bego udah sana lu nggak bakal dapat informasi apa-apa dari gua polisi aja nggak bisa apalagi lu lu cuman seorang penjaga kantin Oke kita tidak dapat informasi ya di sini cepat sekali Bagaimana Apakah sudah dapat informasi jelaskan ke dia menjadi begitu ya sudah aku juga tidak mengharapkan dia untuk memberitahu apa-apa sebagai gantinya Apakah kau mau melakukan investigasi di luar sekolah polis juga akan membantu kita seperti biasa jika ada berita baru kasih tahu aku oke sementara itu aku akan investigasi di dalam sekolah semoga beruntung oke eh di sini oke saya mau explore di sini Oh nggak bisa masuk ya kita pernah masuk guys kita lagi saya pernah masuk ke penjara ini di game warnet live dan disini ada Mas sisos siapa lagi yang bangunin gue siapa lu Hah nama gue masih sos lu ada urusan apa kenapa cedut di lantai ya gue nggak punya rumah emangnya kenapa gue jajelin sosis tawarkan dia duit tawarkan dia makanan Oh ini yang mana ya bagus tawarkan dia maka duit maybe duit ya elu kira gue nggak bisa nggak mungkin miskin tapi gue masih bisa bikin duit atau enggak dari baju gue harusnya udah jelas kalau gue itu jualan makanan oke tapi nggak ada yang mau nyobain sosis gue jadinya gue kehilangan banyak pelanggan gue mesti jual barang-barang yang gue termasuk gerobak gue supaya masih bisa makan dan minum Oke mending lu kasih gue kerja daripada kasihan gue masih punya Oke tawarkan dia untuk kerja di kantin kita tawarin ya eh serius lu serius kan oke boleh tapi gue butuh gerobak gua dulu oke ini misi yang berbeda lagi ya sabar saya cek questnya dulu oke yang chapter 2 kita harus bicara dengan majek yang sosis kita bicara dengan masos oke eh oke si penerima surat tadi belum ketemu ya kita jelajahin dulu disini kalau gitu Oh itu ada majek ini ada mahal-mahal ya AC bagus waduh-waduh beli enggak sih ada TV bagus ini kalau saya pasang di kantin ngaruhkah radio mesin cuci bagus coba ya saya beli microwave bagus atau radio-radio bagus aja lah radio bagus Oke saya mau coba di kantin ngaruhkah kalau enggak ngaruh kita taruh dirumah aja oke majek halo Kak ketemu lagi kita gue masih ingat gimana lu ngalahin orang jadi itu keren banget Oke apa kabarmu gue hari ini enggak sekolah Kak dapat izin buat istirahat cuman tetep aja mesti beres-beres rumah kena banjir Oke kakak juga belum kasih tahu rabaskan ya tolong jangan kasih tahu dia ya ntar dia stress lagi oke ya udah Kak gue duluan masih harus bersihin rumah Oke kita udah bicara sama aja disini ada berapa Oke ini udah oke banyak gini aja kita ambil-ambil lagi 400 lumayan lumayan udah petaknya Apple gantung thank you very much Apple gantungnya dapat stok lagi Oh ini rumah yang tadi ya tembus guys tembus Oke dalam sumur ada sesuatu enggak ada eh penerima ya kita belum dapat penerima surat penerima surat enggak ada guys di sini oke nggak bisa masuk ke situ wuah anak SMA sampai sini ya anak ke sekolah Oke ini toko tanaman ngaruh kakek ini I don't know ini enggak bisa masuk ke sini oke Oh saya kesini ya belum Iya sudah kesini kah oke nggak bisa nggak bisa mas sosis ada di sini lagi Oh ini dia tuh 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 gerobak gue dijagain sama preman gatau kenapa gue jual itu gerobak pas gue nggak ada duit coba sekarang beli balik gerobak gua kok lu bisa beliin gerobak kalau lu bisa beliin gue gerobak balik gue kerja bareng lu udah gua sumpah Oke kita bicara sama dia waduh uang saya udah saya pakai beli radio lagi aku ingin beli gerobak itu kenapa ya nggak ngomong alasnya apa oke deh geleng-geleng guys kita report balik jadi gimana berapa emangnya lu tawar dia nggak jual Hah nggak mungkin nggak mungkin bodo amat gue mau gerobak gue balik Oke Oh Oh kita ambil dulu itu di sana Oke Woi bercanda lu ya kenapa lu nggak mau jual gerobaknya lagi ini gerobak gue ya tadinya sih ngerti nggak lu Hah waduh ini orangnya sok banget ya guys lu bengung atau apa dah lu cuma bisa geleng kepala dih Kenapa dah lu lu ngerti nggak sih gue ngomong apa Oke lu bisa ngomong bisa nggak Oh dia nggak ngomong-ngomong apa nih yang terjadi kenapa lagi tuh orang diajak ngomong susah bener gue sumpah mulutnya pakai sosis gua lihat nih terus mesti ngapain lu punya ide Oke tahu nggak mending kasih dia duitnya aja langsung gue dibayar 4000 buat gerobak gue waktu itu coba lu kasih 4000 juga 4.000 ya elah saya saja nggak punya uang tonton saya beli beli ini apa beli eh radio sama ini dulu ya coba dulu radio kita di kantin saya mau coba kalau taruh radio gini bertambah kah Oh ini ada misi sini sabar saya buka dulu dan titlang ini siapa Orabas Halo Rabas Halo Kak ketemu Majek nggak kak aku belum pernah ketemu dia Majek baik-baik saja benarkah aku cuman berharap nggak ada hal buruk menimpa dia tenang dia aman-aman saja habisnya aku dengar kalau orang mister itu orang jahat dan dia sudah ditangkap rumor tentang orang dalam juga sudah menyebar teman-temanku curiga kalau Majek itu orang orang dalam tentunya aku enggak percaya sama mereka enggak mungkin Majek temenan sama orang jahat Oh istirahat sudah hampir selesai aku duluan ya Kak istirahat sudah hampir selesai ini teman-teman yang lain baru makan teman-teman baru keluar makan Oke saya lihat ya bertambah kah xp-nya 2,34 coba saya cabut berapa oh ngaruh ngaruh tonton ya udah kita simpan disini dulu ya karena rumah saya juga belum saya ada apa-apain jadi kita simpan disini aja dulu untuk nambah-nambah xp Oke Oh ada pelanggan baru yang saya baru lihat ini siapa nih nih siapa itu I don't know 2000 years later Oke harusnya udah empat ribu uang sekarang kita ini radionya saya taruh disini aja ya supaya enggak ganggu Oke 4300 oke kita sekarang keluar dan ke kota warnet lagi Oke disitu enggak ada papa let's go Oke saya masih belum dapat ini tadi ya temukan penerima surat pagi dan malam berarti harusnya bisa ketemu sekarang kok belum ketemu ini di kota ini kah dalam sini maybe nggak ada ya Oke ada orang kah yang saya nggak lihat di sekitar sini ini Hai dalam sini Hai dalam sini maybe Hai emm dilarang kasih makan ikan Oke saya belum mau main basket saya mau selesai in dulu misi-misi semuanya Oke nggak ada ya guys siapa penerima surat atau ini kita udah bisa bayar 4.000 menjaga mengangguk boleh diambil gerobaknya lah apakah gerobaknya milikmu enggak lagi tunjukkan uangnya Oke buat kita disuruh bayar 4.000 lagi sebelum itu kita cari dulu penerimanya siapa sih dari tadi enggak nemu-nemu penerima penerima paket Oke ini 10.000 semua ya waduh-waduh Oke Oke penerima siapa sih kita balik lagi ya kita ini aja apa cari duit dulu sambil nunggu malam malam udah mau kan Oh ya malam udah mau saya coba dulu main basket sekali gimana rasanya basket basket oke kita main ini adalah reman basket saat gamenya dimulai akan ada bola-bola basket oke ambil dan lempar semakin banyak poin oke oke let's go let's go siap-siap mulai oke kita ambil dulu bolanya saya ambil semua dulu aja oke ambil semua dulu bolanya kecelempar ke sini masuk oke enggak masuk situ disini masuk oke 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 saya harus ingat lagi tempatnya ya ambil woi susah banget like kontrolnya di mana bola satu lagi oke ini dia satunya kita ketengah sini terus kesini maybe kok oke naik lagi 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 ya face 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 moving face face oke ambil dong bolanya dong eh astaga kita ambil 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 guys Oke kita lempar lagi disini sekitar sini set oke nice ambil 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 oke enggak sempat waktunya ya udah not bad 8 dapat apa dapat apa disini ya kan ambilnya lah hadiahnya enggak dapat kah gimana adiahnya guru olahraga eh ngapain lu di lapangan basket oh gue tahu lu mau main basket kalau lu bisa nge-score lebih dari 5 gue bakal kasih lo sesuatu lebih dari 10 gue kasih sesuatu yang lebih bagus oke enggak boleh curang gue lihat yang cuman orang yang nge-score jujur dan Adela yang dapat hadiah kita tadi dapat berapa lebih dari 10 kan ed lebih dari 5 nah kok enggak dapat tadi ya ya enggak dapet dengan ya udah kita jualan aja sampai malam oke saya mau jelajahin lorong-lorong dulu gini siapa tahu yang ngerima paket ada di dalam lorong teman-teman kita kan enggak tahu ya Oh itu kan pedagang Oh pedagang misterius ini kan ngerima paket ente siapa passwordnya suapan pertama yang Oh ini passwordnya ya Oke jadi ente pelanggan ente mau barter sama barang apa berikan surat misterius um sudah aneh baca dan sulit sekali mendapatkan barang ini aneh dapat kepikiran cara mendapatkan barang ini tapi aneh perlu bantuan ente melakukan tiga hal Oke pertama itu menaruh penyadap ini di pos Hansi Oke penyadap hmm penyadap di pos Hansi kita taruh penyadap ya di pos Hansi di sini kita taruh penyadap pasang penyadap Oke balik lagi balik lagi kita balik lagi guys Oke sekarang apa bagus ente sangat terpercaya hebat tugas berikutnya ini sangat sulit banyak orang yang lari dari sini Apakah ente satu dari mereka kita akan lihat bahwa kan saya 13 baterai dia mau 13 baterai lagi uang saya cukupkah 13 baterai Oh cukup ya 123456789 1011 1213 Oke oke pedang misterius lagi menakjubkan terima kasih banyak ente adalah orang yang pas untuk melakukan tugas terakhir berikut belum pernah ada yang menyelesaikannya apa itu bahwa kan aneh satu miliar betul-betul satu miliar karena jumlah uangnya gede banget bawain aneh di tempat lain supaya tidak mencurigakan aneh bakal tungguin ente satu miliar serius sekali teman-teman satu miliar mana 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 temui siledun Oke siledun ya Oke kita temuin lagi siledun di sekitar sini maybe Oke siledun Halo siledun eh gimana udah dapet barangnya kasih tahu tentang satu miliar ah enggak salah denger gue gue punya duit gue enggak punya duit sebanyak itu yaudahlah gue yang urus sini lu udah bantuin gue banget Oke Oke sekarang kita tadi udah mau malam sini sempat ga ya jualan bicara dengan polisi Oke bicara dengan Oke Sen ini aja ya jualan aja dulu di detik-detik terakhir nanti malam kita langsung ke polisi 2000 years later Oke udah pada pulang semuanya berarti kita langsung aja ke pak polisi lagi ya Oke disini aman enggak ada apa-apa Oke kita ke pak polisi semoga cepat selesai si ledun adakah si ledun di sini Oh ada si ledun Tuhan kita bicara dulu sama si ledun selesai dun Oh kita ketemu kita ketemu lagi Bagaimana hai tenang saja semuanya terkendali gue dapat diskon gede cuman ya jadi set dari satu juta ke tiga ribu eh dari satu M ke tiga ribu tapi ya enggak guna juga sih gue masih enggak punya duitnya duit gue habis dan karena lu udah bantuin gue gue kasih tahu lu sesuatu deh please jangan kasih tau siapapun tentang ini jadi gue itu adalah seorang eh oke mie instan waduh jadi yang pengen gue beli itu adalah mie instan yang langka udah enggak dijual lagi di pasaran boleh enggak gue pinjam 3000 ya ah sehingga pun uang berapapun ya udah kita ke polisi aja juga kalau gitu oke kita ke kantor polisi mungkin saya kumpulin uangnya di luar video aja ya bentar kalau ini si polis sudah selesai ini butuh 4000 ledun butuh 3000 berarti saya butuh sekitar 7000 ya nanti aja kalau gitu kita ke polisi ya lah kok saya malah belok sini jauh dong oke polisi nice kita bicara sama polisinya halo kami punya kabar untukmu setelah kami selidiki nampaknya orang ini sering yang mampir ke taman dekat sini kami sudah menyelidiki lokasi tetapi tidak menemukan bukti apapun yang mencurigakan Oke tetapi kami menduga bahwa dia menjalani kontak dengan anggota timnya di taman itu itu saja yang kami dapat sampaikan kami akan memberikan informasi lagi jika ada petunjuk baru terima kasih dan sampai jumpa udah ya elah saya sekarang harus gimana pergi ke taman pagi hari ya sahabat ini saya bisa cicil kakaknya saya bisa cicil deh karena disini tulisannya nol per empat ribu saya bisa cicil kah wait kita lihat ya bayar empat ribu oh nggak bisa teman-teman nggak bisa cicil ya kirain bisa cicil yaudah teman-teman videonya untuk sekarang akan saya eee cut dulu kita kumpulin uang dulu ya oke teman-teman jadi ya uang saya udah cukup untuk kedua orang tersebut dan saya baru dapat info dari discord kalau sekarang udah ada kode spesial baru yaitu emm saya coba dulu ya selamat ulang tahun akhir pekan studio kita lihat Oh dapat enam kristal lumayan let's go let's go sekarang kita mau ini dulu ya selesai misi kita apa-apa aja tadi eh pergi ke taman Oke semuanya ada di ini ya semuanya ada di warnetown Oke kita pergi ke warnetown sekarang semoga nggak butuh uang lagi karena kumpulin uang males teman-teman eh oke let's go let's go eh di kota ini udah nggak ada kita pergi ke warnetown area A oke yang pertama dari si masih sos Oh sekarang udah bisakah dapat gerobaknya ngangguk Oh ngangguk dia oke kita bicara ah kok bisa masa sih gue kira nggak bakalan bisa mungkin dia nggak ngerti kita ah awah harusnya lu biarin gue sumpulin sosis gua di mulut dia sosis terus eh boleh dong dicoba sosinya jangan dong ya lu sosis gue pedes banget kalau lu makan terus mulut lu kebakaran siapa yang bayar gua ntar ah sudahlah masalahnya udah kelar sekarang gue punya gerobak gua lagi gue bisa kerja di kantin sekarang kita ketemu di sana ya oke thank you sekarang kita pergi ke disini bisakah nggak bisa ya Taman sabar Taman dimana Taman di sini eh salah-salah di sini Taman di sini ada orang kan di Taman Oh itu ada orang di Taman guys eh si Ledun ada di di ini ya depan sekolah ibu-ibu halo ada yang saya bisa bantu eh oh masa sih berbahaya banget ya jujur aku kurang tahu ya aku jarang ke sini soalnya kebetulan aja seorang eh sekarang aku ketaman buat bantuin si penjaga Taman dia akhir-akhir ini sibuk ngurusin anaknya makanya aku datang bantu aku bisa tanyakan ke dia tentang hal ini tetapi sebelum itu boleh bantu bawakan tiga tulip kami lagi mau dekorasi di tamannya lagi tiga tulip wait a minute tiga tulip toko tanaman ya Aduh jangan bilang mahal lagi nih uang saya berapa 6000 Oh cukup enggak ya untuk si Ledun juga tulip 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 beladi bonsai kaktus besar kaktus sedang keladi vikus bonsai waduh tulip dimana dah tulip dimana bawakan tiga tulip di sini kah maybe ini kah ini tulip kan Oke wait a minute tulip itu dimana ya bu kita bicara lagi nggak bisa oke tulip itu oke dimana ya tulip itu tulip Oh ini eh bukan yang tadi juga ini bukan tulip Oh ini eh lah ngapain lah saya nggak ngerti guys kalau gitu kita balik aja dulu ke ini ya ke ledun dulu aja kita saya nggak ngerti ambil tulipnya gimana Oke kita ke area kaya itu area sekolah kita ke ledun dulu guys oke ledun disana oke ledun gimana nih 3000 Wow setelah bertahun-tahun gue akhirnya bisa ngerasain rasa mie instan langka ini kata-kata gimana sih kata terima kasih nggak cukup lu buat bayar utang gue lu mau gue bantuin apa tawarkan dia untuk kerja di kantin Hah serius boleh bisa-bisa lu punya setan mie instan Iya terdengar izi kalau gitu gue kerja di stand mie instan lu kalau gitu oke di sekarang udah kerja disitu guys berarti misi sudah habis ya tinggal tanaman guys tinggal misi utama ya semua cek kantin dulu kita lihat pekerja-pekerja kita yang baru Oh ada mas sosis disitu dan ada ledun disini nice nice kita lihat eh mie instan halo ledun udah kerja gerobak harganya berapa Uh 5000 lumayan mahal juga ya nanti aja saya update itunya kita lihat ada pelanggan kah Oh ada-ada guys ada-ada-ada-ada-ada sabar ya sabar ya sabar semuanya kita mau keluar dulu ya kita mau cari bunga dulu Halo Wow oke let's go kita keluar dulu terima dulu ini satu Oke kita keluar ya kita cari bunga bunga dimana ya 2000 years later Oh ini ada guys disini tulip tulip lima ribu waduh butuh uang guys Oke teman-teman uang saya udah 15.000 lebih berarti kita udah bisa beli tulip ya kita beli tulip tiga Hai kita jalan ke sini kembali ke warnet town Oke let's go Hai Oke toko tanaman di sebelah sini saya butuh tulip tiga ya 123 Oke kita masih punya tabungan 2000 Oke ini sebut saya udah punya tulipnya ini dia wait a minute 123 Nah udah gimana ya Ya Allah cantik banget penjaga tamannya pasti suka deh aku baru ingat kadang aku emang ngeliat si bapak-bapak kumpul terus ngobrol bareng gitu disini malam-malam aku enggak kenal mereka siapa tapi serem juga kalau sih kalau dipikir-pikir kenapa mereka enggak ngerumpit gitu di cafe atau tempat lain ya Oh ibu-ibunya datang guys Halo bu Oh ini mama lagi eh eh aku tahu aku tahu aku denger yang barusan kalian omongin ada tiga bapak-bapak kan satu pakai kacamata mereka datang kesini terus setiap hari tapi selalu jaga jarak mencurigakan kan Wah betul-betul sekarang jadi masuk di nalar Wah butuh lapor polisi nih Oke Oh siapa ini Oh ini si Sarah pasti nih Tuh kan Sarah yang main warnet life pasti tahu guys Sad sad story Eh kalian ngomongin apa suruh amat Eh Sarah aku kira kamu lagi urusin anakmu tuh Enggak apa-apa mertu aku lagi bantu urus aku mampir kesini bentar buat lihat kalian kerjain apa Malah ngegosip nih hi 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 Jadi kalian lagi gosipin apa nih cerita dong Beritahu situasinya oke Apa bapak-bapak ngumpul di malam hari Aku sih ada kenal bapak-bapak yang suka ke taman malam-malam namanya itu Mas Hitab Oke kita belum pernah ketemu Tapi aku tidak yakin kalau yang kalau dia terlibat semua ini Mending kalian ngomong langsung sama si bapak Hitab daripada gosip kayak gini Eh aku mau pamit dulu ya mau beli susu buat si bayi permisi semuanya Oh iya aku juga mau balik dulu Kayaknya aku lupa matiin kompor Oke Sekarang kita kemana ini ke polisi atau ke Mas Hitab Eh kemana yuk kemana Kita ngikutin mereka semua Oke coba kita ke disini gak ada apa-apa ya Kemana kita sekarang Oh udah selesai ya teman-teman Teman-teman kita harus tunggu update lagi Oke kalau begitu Eh kok malah lewat sini Perasan tadi disana dah Oke Kalau gitu kita balik aja dulu ke kantin kita ya Saya mau main basket lagi sekali Sampai kita dapat minimal satu ini teman-teman Coba saya mau lihat hadiahnya gimana nih Hadiahnya ada patung basket teman-teman Kalau saya udah dapat patung basket minimal satu Videonya berakhir ya Oke let's go Oke oke ambil 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 Dapatkah please Oke dapat patung basket satu Kita lihat Wah oke lah Kalau gitu Berarti videonya sampai sini aja dulu Kita tunggu update berikutnya lagi ya Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax